Bagus sekali, tolong dibaca berulang kali. Menuju masa tua, 1. Sisa umur ini pendek, Selagi selera, makanlah. Selagi layak, pakailah. Selagi manfaat, belilah. Selagi bisa, berbagilah. Silaturahmi, lakukanlah. Nikmati hidup apa adanya. 2. Dulu kita berusaha, untuk memiliki. Kini saatnya untuk melepas, Harta, tahta, anak, istri semua akan kembali kepadanya. Bahagia terletak pada keikhlasan. 3. Sehari berlalu. Umur berkurang, berbuat baiklah karena kita tidak tahu kapan akan dipanggil. 4. Hidup ini sangat singkat dalam sekejap kita mulai tua dan pasti masuk pusara. 5. Jangan tengok ke atas akan selalu kurang. Tengok ke bawah bisa merasa cukup dan syukuri apa adanya pasti bahagia. Bersyukurlah. 6. Yang terbaik adalah berbuat baik, membantu orang lain. Jangan menyakiti, melatih diri degen berbaik sangka, Agar sehat lahir batin. 7. Kasih orang tua tidak ada batas. Sadarlah. Bila anak sakit, orang tua bagai teriris. Bila orang tua sakit, anak cuma tengok dan bertanya. Anak-anak memakai uang orang tua seperti keharusan. Tetapi orang tua memakai uang anak pasti riku. Cukupilah diri sendiri jangan berharap pemberian anak. 8. Rumah orang tua adalah rumah anak tetapi rumah anak bukanlah rumah orang tua sadarilah. 9. Orang tua selalu mendoakan anak tapi anak jarang mendoakan orang tua. Maka bekali kubur kita degen amal yang banyak, jangan bergantung pada dua anak. 10. Kebaikan dan keburukan sebagai ujian dan TDK akan berakhir sampai kita mati. 10. Sikapi dengan syukur dan sabar. 11. Mama, kalau anak-anak sudah berkeluarga dan meninggalkan kita, giliran kita untuk kembali memik. 12. Irkan diri kita sendiri. Renungan menjelang tua. Bila kita tua, nuangkan waktu bersama pasangan Anda karena salah seorang DREPD kita akan pergi lebih dahulu dan yang masih hidup hanya mampu menyimpan kenangan yang indah. 13. Bila kita tua, akan tiba masanya mau berjalan ke pintu saja susah, sementara masih berkemampuan. 14. Jalan-jalanlah ke beberapa banyak tempat untuk mengingatkan kita tentang kebesaran Allah, untuk mengagumi keindahan ciptaannya. 15. Bila kita tua, jangan susahkan diri memikirkan anak-anak secara berlebihan. 16. Mereka akan mampu berusaha sendiri. 17. Cuma tentukan hutang Anda lunas sebelum meninggal dunia supaya mereka tidak menanggung beban yang Anda tinggalkan. 17. Bila kita tua, luangkan waktu bersama rekan-rekan lama karena peluang untuk bersama itu akan berkurang dari waktu ke waktu. 18. Bila kita tua, terimalah penyakit apa adanya, karena semua sama, kaya atau miskin akan melalui proses yang sama, yaitu, melahir bayi, kanak-kanak, dewasa, tua, sakit dan mati. 18. Ata-ata nasihat, cari kawan yang seperti cermin, kita gembira dia gembira, kita sedih dia ikut sedih. 19. Selamat menikmati masa tua dengan bahagia. 20. Bagus sekali, tolong di-share ke teman-teman. Sekedar saran dari Haji Karmin. 20. Terima kasih. 20. Terima kasih.